Selamat malam semua pada malam hari ini, pada hari ini pastor pimpin Misa sampai tiga kali karena ada maksud. Dulu pimpin Misa tiga kali itu biasa, Misa pertama bernardus, Misa kedua koprapoka, Misa ketiga koprapoka. Tapi setelah katedral jadi, itu tidak ada pastor yang pimpin Misa tiga kali. Hari ini saya sengaja tiga kali karena saya mau menyampaikan pengumuman penting. Yang pertama, ini pengumuman cukup banyak jadi umat harap bersabar. Pastor akan berada di luar peroki untuk jangka waktu yang relatif lama. Minggu pertama, pastor akan berada di Merauke dalam rangka urusan tribunal. Mengawal hasil sidang gugatan pembatalan nikah yang sudah dilakukan di Timika itu dihantar ke pengadilan tingkat dua. Koskupan Agung untuk mendapat putusan dan saya berusaha kalau bisa mengikuti salah satu sidang, bagus. Terus, dari Merauke saya tidak akan pulang ke Timika, tapi langsung ke Jakarta untuk urusan kesehatan. Seperti umat tahu, kamu punya pastor tua ini sering-sering sekali sakit dan anjuran atau penyampaian dari administrator, pesora mandus, boleh istirahat sedikit. Nah, saya akan melihat kondisi kalau mau istirahat, saya akan pulang istirahat di rumah orang tua. Tetapi kalau ada kondisi tertentu yang menuntut untuk saya pulang ke peroki, maka segera saya akan pulang. Itu berkaitan dengan rencana Dewan Peroki dan segala macam hal yang perlu follow up. Nanti kita lihat, saya akan kirim berita kepada Dewan Harian untuk berita selanjutnya. Yang kedua, selama pastor tidak berharap di tempat, maka reksa pastoral diserahkan kepada pastor Okto, pastor Yosef dan tim pastoral. Untuk menangani umat tiga raja dan umat wasi peroki Santa Cecilia. Setiap permohonan dari umat, mohon dimasukkan ke sekretariat dan Ibu Christine yang biasa mengatur jadwal-jadwal pelayanan, dia akan mengatur sehingga umat bisa terlayani dengan baik. Yang ketiga, Dewan Peroki Harian diberi mandat untuk mengadakan semacam sidang pleno mendengar hasil kerja dari 15 seksi Dewan Peroki yang saat ini sudah bekerja. Semua kelompok-kelompok kategorial, rencana-rencana itu mohon untuk diplenokan dan wilayah dan kompas. Setelah diplenokan, hasil itu Dewan Inti coba menyusun dan merangkum semua hasil kerja dalam sebuah master plan satu tahun ke depan. Supaya kita hidup dalam perencanaan. Yang keempat, sudah dikeluarkan oleh KWI Tata Perayaan E-Kristi yang baru. Banyak hal di pastor berubah. Umat ada satu dua hal. Saya minta pastor Okto untuk bekerjasama dengan seksi liturgi, membuat sosialisasi. Antara lain, menciptakan brosur-brosur. Brosur itu dibagikan kepada umat. Lalu, misalnya, sebelum bisa mulai, kita latihan dulu. Ada beberapa lagu yang baru, baru sama sekali. Juga tata cara, kapan berdiri, kapan duduk. Selama ini kita bikin yang salah. Nah, tata perayaan itu berlaku universal seluruh dunia. Kok bisa di Timika, kok bisa di Jakarta, bisa di Roma, bisa di Paniai, bisa di manapun. Sama. Gerakan dan bahasanya. Bahasa beda, tata gerakan itu. Yang kelima, pekerjaan pagar. Umat kita punya tanah itu. Pagar di sini sudah, pagar di sana sudah. Yang bagian ini terbentur karena masalah belum beres tanah. Tapi sekarang sudah beres, maka dalam waktu singkat, pagar akan dikerjakan. Sehingga kita punya planning ke depan, segera akan terwujud. Yang keenam, pekerjaan rehab bangunan. Umat lihat di belakang gereja ini ada satu bangunan panjang. Paling ujung itu ditambah satu kamar. Itu ruang CV. Kantor CV Mas Raja. Itu CV yang akan mengelola, menangani seluruh kegiatan paroki yang berkaitan dengan bisnis. Seperti sewa-menyewa tenda, sewa-menyewa kursi. Kalau itu sudah ada mungkin sewa menyebab tempat fucal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu CV itu menangani. Sedangkan di sebelahnya itu radio. Ada di bawah PT Bintang Raja. Ruang toilet, toilet umat ini saat ini sedang direnovasi. Kami minta maaf, umat akan sangat terganggu. Mereka ke belakang, astaga itu amburadul. Saat ini lantai-lantai diganti, dinding juga. Aliran air, jalannya air semua diganti. Dibikin bagus supaya umat merasa nyaman ada di situ. Persoalannya, anak-anak, tadi misa satu, misa dua, pastor sudah umumkan. Ada tulisan di mana-mana. Tulisan di dinding, tulisan di pintu. Ada tulisan malaikat, ada tulisan setan. Macam-macam. Pastor sudah foto. Foto semua. Dan jangan kaget kalau kau pun lama keluar. Karena aku tulis kau pun lama tuh. Oke, sampai di sini. Pastor masih memberi ampun. Tetapi mulai setelah diresmikan. Maka, anak-anak dengar. Bagi orang yang pas menulis di dinding. Anak-anak yang tulis di dinding. Dan kau lihat, kau tangkap dia. Kau tulis ya. Kau tulis ya. Dan lapor kepada pastor. Yang melapor itu mendapat hadiah dua juta. Kali lalu satu juta. Sekarang naik menjadi dua juta. Jadi anak-anak, kalau kau mau dapat uang dua juta. Kau lihat siapa yang tulis di dinding. Kau datang lapor. Asal ada bukti. Asal ada bukti. Bukti jelas. Karena saya akan memanggil orang tua dari anak yang menulis di dinding itu. Pak, bu, minta maaf. Anakmu menulis di dinding. Kita sudah sepakat di gereja. Yang menulis di dinding. Itu ada sansi. Kasih dua juta. Dan dua juta itu, saya kasih kepada yang melapor. Ya. Oke. Kita sepakat ya. Sepakat. Pengumuman yang ketujuh. Saudara Ogan. Akan berangkat ke Jakarta. Untuk membawa radio kita. Radio kita dulu bagus sekali. Tiga ribu powernya. Di sambar petir. Jatuh turun. Seribu. Bahkan di bawah seribu. Teraksa dengar tujuh ratus. Itu daya jangkau nya kecil sekali. Maka. Ogan akan membawa. Harap dia tiba saya masih ada di Jakarta. Untuk diservis di bagian yang sudah biasa. Sehingga. Waktu kembali. Radio dapat izin. Kita mulai go. Ya. Supaya ada iklan-iklan ke. Pemasukan sedikit di radio. Live streaming sudah mulai. Diusahakan supaya ada pemasukan. Radio lagi ada pemasukan. Itu juga income untuk proyek. Dan. Sembilan. Eh delapan. Uskup baru. Uskup baru. Sampai saat ini. Belum ada. Vatikan. Belum menemukan. Orang yang cocok. Untuk timika yang canggih ini. Jadi. Mereka belum mengumumkan uskup. Maka mulai minggu depan. Kita punya doa. Doa mohon uskup yang baru. Dulu waktu kita bangun gereja ini. Sesudah komunik kita berdoa novena. Novena pembangunan gereja. Nah sekarang novena. Novena ke doa. Doa. Sesudah. Komuni. Berdoa terus. Sampai. Vatikan. Kesekil luar ketorong. Punya nama uskup. Ya. Berdoa. Setiap. Habis. Misa. Nanti. Ya. Sekiliturgi atau siapapun. Memperbanyak ini. Dan membagi. Jangan bawa pulang eh. Dia tetap ada di laci. Supaya tiap misa. Diajak doa. Kita buka. Dan kita berdoa. Bersama. Ya. Dan terakhir. Parkir. Ini ada sedikit ketegangan. Antara. Seksi. Keamanan luar. Dan security. Ya. Ada ketegangan sedikit. Syukur mereka belum bakalai. Hanya mulut-mulut saja. Maka. Dewan inti menarik. Kembali. Seksi. Usa. Seksi. Keamanan luar. Stop. Security. Stop. Maka. Yang akan mengurus. Penagihan. Parkir itu adalah. Seksi. Dana. Dan. Seksi. Untuk sementara. Sudah memilih. Orang khusus. Orang spesial. Untuk nanti. Dia. Menangani itu. Kepada petugas yang sudah ditentukan. Saya mohon maju ke depan. Saudara tewa. Ada tewa. Maju. Maju. Saya mohon maju ke depan. Ya. Aku jalan cepat. Karena. Nanti kau pungut. Uang juga kau jalan cepat. Begitu. Dia ini. Orang kamoro. Kampung kirua. Kampung umari. Tempat dimana. Almarhum Bapak Uswuk dulu lahir. Anak ini. Tahun lalu. Dia siap untuk masuk seminari di KPA. Ada beberapa orang. Sudah siap semua. Siap berangkat. Mereka swam. Negatif. Positif. Eh. Kok masih positif kah? Akhirnya. Mereka dikembalikan ke rumah. Kami tidak tahu lagi. Yang lain sudah lari kemana semua. Sudah hilang. Beberapa saat lalu. Saya ditelepon. Pater. Saya masih mau jadi imam. Boleh kah? Anak kamoro. Yang punya tanah ini. Jarang kita mendengar kalimat ini. Tapi kali. Beberapa saat lalu. Di SMS. Telepon saya. Dia bilang. Pater. Saya. Mau. Jadi imam. Kamu tahu dia punya nama? Namanya. Amandus. Bukan karena kita punya nama sama. Jadi saya panggil kau. Bukan. Tapi. Saya menghargai. Engkau punya niat untuk menjadi imam. Apalagi dari tanah ini. Maka. Mulai minggu ini. Dia akan tinggal. Di pastoran. Atau di tempat mana kami akan cari tempat untuk dia. Kenapa kau di pastoran? Supaya kau ikut misa. Ada misarian. Ikut misa. Calon imam itu ikut misa. Ya. Kemudian kau bisa belajar dari koster. Bagaimana. Mengatur ini dan itu. Juga kau bisa bantu. Pembantu umum. Di gereja juga. Di pastoran. Kau tinggal di sini. Makan di sini. Supaya pada saat diumumkan lagi tes masuk seminari. Kita akan kirim kau. Kalau seandainya di sini masih covid. Tapi di Manado tidak covid. Kita kirim kau ke manado saja. Lebih bagus. Oke. Mulai minggu depan. Dia akan pakai baju kaos. Yang tertulis. Petugas parkir. Ya. Muka belakang. Petugas parkir. Jadi umat. Kau mau orang bisakah. Ada uang parkir. Kamu kasih. Karena. Saya memperhatikan. Kalau ada petugas khusus. Selalu di atas 1 juta. Parkir itu. Tapi kalau bukan petugas khusus. 300. 400. Tidak tahu. Uang itu lari kemana. Ya. Kadang-kadang ada warna merah. Dia melayang. Ya. Ada warna biru. Juga melayang. Kau punya tugas. Mengamankan. Ya. Mengamankan. Ini kepercayaan. Ujian pertama. Jadi pastor adalah. Kepercayaan. Ya. Jadi kau harus mengamankan itu. Di sini. Kau tinggal di sini. Makan di sini. Semua di sini. Kau jangan pulang lagi ya. Tadi misa kedua. Sepanggil-panggil dia terada. Jadi tidak diperkenalkan. Misa pertama diperkenalkan. Dan misa ketiga ini. Kita beri aplaus untuk anak kita. Amandus. Itu saja. Aduh pengumuman ini panjang sekali ya. Terima kasih untuk kesabaran. Selama ya. Satu bulan kah. Dua bulan kah. Tiga bulan kah. Mereka tidak dengar siapu suara. Jadi. Baguslah. Agak lama sedikit. Itu saja. Nah. Pelajaran hari ini. Ingat ya. Ingat. Iman. Solafide. Itu bagus. Tapi tiga lapis. Perbuatan. Ingat. Perbuatan kasih. Yang merangkup semua. Tuhan memberkati kita. Kita berdiri. Untuk mohon berkat Tuhan. Doa dan berkat.